Skip or pull di banner rerun Albedo Genshin Impact Patch 2.3 Jadi, setelah menyaksikan livestream preview dari Genshin Impact 2.3 Finally, setelah 10 bulan lamanya, Albedo mendapatkan rerun Tapi bukan dia satu-satunya yang rerun loh Sebab Eula akan rerun juga cuy Iya, jadi bakal ada 2 banner nanti Gue gak nyangka banget ini terjadi gitu loh Like, 2 limited character di 1 face update Like, what? Nah, dengan datangnya banner rerun Albedo Pasti muncullah pertanyaan Skip or pull di banner rerun Albedo Genshin Impact Patch 2.3 ini Well, dalam video ini kita akan bahas Apakah worth it untuk menghabisin Primogems Yang sudah kita kuli berbulan-bulan Untuk bocah kapur The Cry the Prince Albedo Tapi pertama-tama aku ingin bilang Terima kasih karena udah klik video ini ya bro Dan semoga video ini membantu decision making kalian Dalam nge-pull banner ini And I wish you good luck Dalam mendapatkan karakter yang kalian incer nanti Oke, menurut aku pribadi Banner Albedo is a very good banner to pull Khususnya bagi kalian yang mencari karakter off-field support dan burst support Jadi langsung saja kita ngebahas alasan untuk nge-pull di banner rerun Albedo Lebih mendetail Poin pertama Albedo adalah off-field support dengan damage yang nice banget Like, kalian bisa nge-deal 10k ke atas dengan off-field support dari elemental skillnya dia gitu Tapi, untuk off-field support doang Pastinya dia ngemikir gini Visual mah, kalau itu juga bisa Kan dia punya Oz Yes, itu benar Tapi, durasi Oz itu nggak infinite bro Dan yes, Oz bisa di-reset pakai burst visual Tapi, apakah kalian bisa jamin Burst kalian 100% siap lagi untuk rotasi yang berikutnya Ditambah lagi Kalau kalian main visual sebagai off-field support Visual bakalan susah dapat energy particle Karena mostly energy particlenya Pasti diambil buat main DPS kalian gitu Dan, kalaupun kalian build visual pakai energy recharge sense Bukankah itu berarti penurunan damage untuk visual But, untuk Albedo Kalian tinggal set pakai elemental skillnya And switch out Selesai Nah, sedangkan elemental skill Albedo Yaitu Solar Isotoma Durasinya itu 30 detik bro Dan, cooldown skillnya coba tebak berapa 12 detik? 8 detik? 10? No Cooldown elemental skillnya ini cuma 4 detik doang bro Lah, durasi 30 detik Sedangkan cooldownnya cuma 4 detik Jadi, durasi skill ini infinite gitu bang Yes Oke, lanjut untuk poin kedua ya Albedo itu adalah salah satu karakter yang bisa aku sebut sebagai low cost character And F2P friendly banget Kenapa? Karena untuk ngebuild dia Kalian bisa aja dengan menggunakan artifacts 4 star Yaitu Instructure Set untuk Albedo Build Elemental Mastery Buffer Karena dia punya passive talent untuk meningkatkan elemental mastery party kalian sebesar 125 cuy Dan juga ingat Albedo itu scalingnya berdasarkan defense yang dia miliki Yang dimana aku rasa artifacts dengan main stat dan substat defense itu lebih sering drop dibanding crit rate atau crit damage gitu Gak tau juga kenapa cowo artifacts RNG Genshin sumpah parah Tapi tenang Kalo kalian nge-pull Albedo Semua artifacts kalian yang main stat sama substatnya itu defense Akhirnya akan bisa berguna dan gak akan nganggur lagi Karena bakalan kepake untuk build Albedo Ngomong-ngomong tentang artifacts nanti Di Genshin Impact Update 2.3 ini Mihoyo mengeluarkan artifacts baru yang bernama Husk of Opulent Dreams Yang dimana set ini khusus dibuat untuk karakter yang scalingnya ke defense Seperti Arataki Ito, Albedo, Noel, dan Goro gitu Kalo kalian belum tau efek dari artifacts ini apa Biar aku jelaskan bro 2 piece set artifacts ini nambah defense sebesar 30% cuy Dan efek 4 piece setnya adalah Ketika karakter menggunakan artifacts set ini Karakter tersebut akan mendapatkan curiosity effect Dan curiosity effect ini bisa di-stack maksimal 4 stack bro Dan 1 stack dari curiosity effect ini akan memberikan karakter kalian 6% defense dan 6% geo damage bonus Cara mendapatkan curiosity effect adalah Ketika karakter di-field dan nge-hit pake geo attack Maka kalian akan mendapatkan 1 stack bro Tapi gak setiap hit geo attack bakal dapet stack ya Sebab 1 stack hanya bisa didapatkan tiap 0,3 detik Dan efek 4 piece set ini akan tetap aktif meskipun karakter kalian off-field Tapi interval untuk mendapatkan stack berubah menjadi 3 detik This set is perfect untuk albedo Karena elemental skill albedo yang bisa nge-proc geo damage meskipun dia off-field Jadi kalian pake elemental skill albedo habis itu switch out and done Albedo akan tetap bisa dapet efek dari set ini bro Jadi kesimpulan kalo albedo pake artifact set ini adalah Dia akan mendapat 54% defense plus 24% geo damage bonus Anjay Dan untuk weaponnya One of the best weapon for albedo sendiri adalah harbinger of dawn Yes senjata bintang 3 itu Yang dimana aku yakin 98% player Genshin Impact udah punya Bahkan mungkin udah refinement 5 maybe So kesimpulannya Ini karakter bisa-bisa aja dipakein 4 star artifacts Terus one of the best weaponnya adalah 3 star weapon Harbinger of dawn Dan setau aku Jarang lo ada karakter bintang 5 yang tetap bagus Walau pake senjata bintang 3 Palingan contoh lainnya adalah Zhongli Karena dia tetap bagus pake senjata bintang 3 Yaitu Black Tassel Ini setau aku ya Kalo ada karakter lain tolong komen di bawah cuy Dan ngomong-ngomong tentang senjata Senjata terbaik untuk albedo akan hadir nanti Di salah satu event dalam Genshin Impact 2.3 bro Kita akan mendapatkan totally free 4 star weapon khusus untuk albedo Yaitu Cinnabar Spindle Sampai refinement 5 bro Kenapa ini aku bilang sebagai senjata terbaik dan khusus untuk albedo? Well karena senjata ini substatnya adalah defense cuy Dan defense yang dikasih senjata ini udah gila bro Yaitu 69% defense di level 90 Eh 69? Oke oke jadi intinya kalian gak usah lagi mikirin weapon apa yang bagus buat albedo Sebab udah dikasih sama mihoyonya sendiri cuy Dan ini menurut aku adalah poin terkuat yang membuat player akan nge-pull buat albedo Karena udah dikasih senjata gratis yang substatnya sesuai scaling karakternya yaitu defense Dan sampe refinement 5 lagi Pokoknya mantap dah mihoyo Di awal video aku kan ada bilang cuy Karakter nih cocok buat kalian yang lagi nyari off-field support dan burst support with good damage Kenapa aku bilang albedo bagus untuk burst support? Well multiplier burst albedo itu menurut aku besar cuy Yaitu 660,96% di talent level 10 Dan plus energy cost burstnya itu rendah banget yaitu 40 energy cost Dan 40 energy cost ini sama seperti punya Zhongli Dan sebagai player yang udah main Zhongli cukup lama 40 energy cost is not a problem Walau Zhongli aku gak pake artifacts atau senjata energy recharge ya Elemental burst yang cost 40 energy itu gak jadi masalah sama sekali Oke next Satu lagi alasan untuk kalian buat nge-pull albedo adalah Dia itu seorang geo character Dan elemen geo di Genshin Impact adalah elemen yang versatile Itu artinya albedo bisa ngisi slot kosong di party comp manapun Gak ada party comp yang jelek buat albedo Tapi albedo akan lebih bagus lagi jika dimainkan bareng karakter geo lain bro Misal kayak Daddy Zhong, Ningguang, Geo MC, dan Noel gitu Buat dapetin efek geo resonance cuy So kesimpulan kenapa kalian harus mempertimbangkan untuk nge-pull albedo di Genshin Impact 2.3 ini adalah Pertama Albedo is your host bando Kalau masalah berkaitan khas bando atau waifu No debat bre Gas, pull aja karakternya Meta belakangan Sip Kedua Dia seorang versatile character karena dia geo Yang mempunyai one of the best off-field support di Genshin Ketiga, dia seorang character yang mempunyai multiplier burst damage yang tinggi He's good for burst support Kelima, nih karakter adalah low cost character and F2P friendly banget Seperti yang sudah aku jelaskan tadi Kelima, artifacts defense kalian gak akan nganggur lagi Sebab bakalan dipakai oleh albedo Kenam, miHoYo akan mendatangkan artifact set baru bro Yang sangat benefit untuk para albedo havers Yaitu husk of open dream Ketujuh, kita akan mendapatkan pedang 4 star gratis sampai refinement 5 lagi Yang khusus untuk albedo yaitu Cinnabar Spindle Oke, selanjutnya kita akan membahas pertimbangan kenapa kalian bisa skip albedo Pertama, kalian oke-oke aja dengan off-field support yang durasinya lebih pendek dari cooldownnya gitu Contohnya kayak visual Kedua, kalian belum punya minimal 2 DPS character Yes Menurut aku, kalau kalian belum punya minimal 2 DPS character You should skip albedo Karena punya 1 DPS character itu susah menurutku bro Contoh, kalian lawan Oceanate Sementara DPS kalian cuma 1 yaitu Child misalnya Gimana kalian ngalahin Oceanate-nya, cowok? Well, bisa sih pake normal attack Tapi itu artinya kan gak menggunakan full potential skill dari characternya bro Ketiga, kalian punya Raiden Shogun Kalau kalian punya Raiden Shogun Kamu bisa mempertimbangkan untuk ngeskip albedo Karena menurutku, role of field support dan burst support sudah diisi sama Raiden Shogun Like infinite elemental skill duration, check Dan big elemental burst multiplier, check Kedua hal itu udah ada di Raiden Ya aku tau Raiden gak se-versatile albedo Tapi masa buang puluhan interwine gara-gara dia Gio doang? Tapi jika kalian belum punya Raiden Albedo is a good character for you Tapi misal kalian udah punya Raiden Shogun Dan tetap mau pull albedo Untuk punya 2 5 star of field support gitu Maka keputusan itu ada di tangan kalian Oke guys, sekian video dari aku ya bro Dan semoga informasi yang aku berikan terkait albedo ini Bisa membantu kalian untuk nge-pull atau skip bannernya dia Sekali lagi, terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya Karena di channel ini aku akan memberikan konten tentang guide character Tutorial puzzle di Genshin Impact dan lain-lain cuy Jadi, sekian dari aku And also, semoga beruntung di pull sekalian nanti And I'll see you in the next video Sub indo by broth3rmax